Halo para catlovers, terima kasih sudah berkunjung kembali di youtube kembul family channel Ayo, siapa yang melihara kucing di rumah atau berkeinginan memelihara anak bule di rumah? Di vlog kali ini, aku akan membahas normalkah jika kucing memuntahkan bulu atau hairball Eits, sebelum aku lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya Supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kembul family channel Disimak sampai habis ya So, let's go! Sebagai owner kucing, pasti kalian pernah menemukan kucing kesayangan kalian terbatuk-batuk Dan kemudian memuntahkan sesuatu yang pampak licin dan disertai dengan serabut bulu Bagi kalian yang masih pemula dalam melihara kucing, pasti khawatir melihat kucing kalian muntah bulu Namun, bagi kalian yang sudah cukup berpengalaman, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan? Dengan istilah hairball Hairball atau muntah bulu ini merupakan mekanisme metabolisme yang biasa terjadi pada kucing Apakah normal jika kucing muntah hairball? Yuk cari tahu! Saat kucing grooming atau menjilati tubuhnya, sebagian bulu yang mati atau rontok akan ikut terkelan dan masuk ke dalam saluran pencernaannya Bulu yang tertelan dan sukses melalui sistem pencernaan akan dikeluarkan bersama-sama dengan kotoran atau fesis Sedangkan, bulu yang tidak tercerna dengan baik, terutama dalam keadaan kondisi lambung penuh atau pergerakan saluran cerna yang tidak baik Maka bulu tersebut berkumpul dan bercampur dengan cairan lambung yang semakin lama semakin membesar Kumpulan bulu itu akan naik hingga mencapai tenggorokan dan kucing akan bereaksi dengan batuk-batuk, mual sampai muntah Sehingga keluarlah kumpulan bulu atau hairball tersebut Meski muntah hairball umum dialami kucing dikatakan normal Kalian juga perlu waspada ya apabila kucing memuntahkan hairball 2-3 kali dalam 1 bulan Jika lebih dari itu, dapat disimpulkan bahwa kucing kalian mengalami kerontokan bulu parah Namun, kadang ada juga kucing yang menunjukkan gejala seperti akan memuntahkan hairball Namun, ternyata tidak keluar apapun dari dalam mulutnya Atau hanya keluar cairan lambung berwarna putih sampai kekuningan Sekali atau dua kali mungkin tidak bermasalah sepanjang kucing masih beraktifitas dengan normal Namun, apabila sampai berulang kali dan disertai gejala tidak memakan Lemas dan kesulitan bernapas Maka kalian wajib segera membawanya ke dokter hewan tersedekat Karena bisa jadi ada penyumbatan, usus atau saluran pencenannya 1. Berikan makanan kucing khusus anti hairball yang tinggi serat Sehingga dapat meminimalkan penggumpalan Serta mendorong pencernaan kucing untuk mencernanya secara alami 2. Rajinlah grooming bulu kucing Khususnya jika kucing kalian adalah tipe kal kucing yang berbulu panjang 3. Identifikasi penyebab masalah kucing terlalu over grooming Dengan cara mengawasi kucing kalian saat sedang grooming Siapa tahu dapat menemukan penyebabnya Itulah info mengenai apakah normal jika kucing memuntahkan bulu atau hairball Jawabannya tergantung dari kondisi si kucing ya guys Apabila hanya sesekali muntah bulu dapat dikatakan normal Namun jika si kucing memuntahkan bulu berkali-kali dalam jangka 1 bulan Kalian wajib mencari tahu penyebab permasalahannya Oh iya, jika kalian memiliki pertanyaan atau ingin menambahkan serta mengoreksi Silahkan ketik di kolom komentar ya Karena komentar dari kalian bisa membantu aku untuk lebih luas lagi memberikan info seputaran kucing Semoga vlog ini dapat bermanfaat buat teman-teman Sampai jumpa di vlog berikutnya Jangan lupa dibantu untuk share, like, subscribe, aktifkan loncengnya Agar kita semua dapat berbagi info ke komunitas anak bulanya Have fun with your pets Bye bye